Nah aku lagi bikin tempat buat penampungan Buce Palandra yang tadi barusan dikirim Nah kita dapat kiriman dari HRT Buce Palandra Kalimantan Barat ya Ini Buce Palandra ada beberapa jenis yang dikirim buat ngisi tank di APLC Dan tank yang buat penampungan Buce Palandra itu Nah disini aku juga mau ngasih penjelasan tentang karantina Buce Palandra Ataupun kalian yang mau memperbanyak Buce Palandra Nah buat kalian yang pengen beli bibit Buce Palandra nya sendiri Kalian bisa hubungi HRT Buce Palandra link Nomor Whatsapp aku cantumin di deskripsi ya Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya dan Buce Palandra apa aja yang ready Nah sebelum kalian lakukan penanaman ataupun masukkan di karantina Upayakan untuk Buce Palandra nya dicuci bersih dulu Nah disini aku mencari Buce Palandra nya menggunakan air yang mengalir ya Yang harus kalian bersihkan itu di bagian akar, di bagian rizom, di bagian daun kalau misalnya kotor Terus juga jangan lupa kalian seleksi daun-daun tuanya Nah aku lagi bikin tempat buat penampungan Buce Palandra yang tadi barusan dikirim Disini adalah kolam lah ya tempat aku naruh diskas yang kataku di video kemarin itu Terus ada filter yang aku bikin dari jerigen Jadi aku bikin lubang di bagian bawah Air masuk dari filtrasi ya Ini tetap air memutar jadi airnya udah bersih banget Karena disini media biologis aku masukin banyak banget di dalam Terus aku bikin lubang Pakein selang kecil dibikin kayak gini Dan airnya jatuh ya Nah jadi ketika air jatuh Airnya bakalan turun ke bawah Ini nanti kita kasih media Nah untuk Buce Palandra sendiri lebih suka media yang kasar Bebatuan ataupun kerikil Nah disini aku pake nanti pasir silika coklat yang biasa aku pake itu Jadi ketika air jatuh lewat sini melewati pasir Dan bakalan keluar lagi lewat lubang yang udah kita buat Nah jadi sistem ini tuh termasuk sistem yang airnya terus berganti ya Lewat filtrasi yang udah aku siapin itu Jadi kualitas airnya bakalan bagus terus Nah untuk air yang di kolam kalian bisa ganti ya seminggu sekali Separuh udah bagus banget Aku mau lanjut nyiapin ini nanti aku video lagi kalo udah selesai Nah tempat penampungan ataupun karantina tanaman Ataupun kalian yang mau memperbanyak si Buce Palandra itu sendiri Udah selesai Yang aku bikin itu simple aja sih ya Cuman bikin alur air masuk ke sini Kemudian keluar melalui lubang ini Dan airnya bakalan keluar lewat lubang yang udah kita bikin Nah jadi substrat di bagian media pasirnya itu Selalu lembab ya Selalu basah Untuk jenis Buce Palandra Pastinya mereka bakalan bahagia tumbuh di tempat yang kayak gini Nah dengan catatan gak boleh terkena sinamata hari langsung Hanya ngandalin ya Bias-bias cahaya lah ya Nah ini Buce yang dikirim oleh HRT Buce Palandra itu dari Kalbar ya Beberapa jenis Buce Palandra nya ada yang keren-keren sih Ada yang warnanya udah mutasi daun air Karena sebagian sempat di airkan oleh beliau Nah disini masih aku bikin sehat dulu Karena dari pengiriman itu mungkin dia agak stress-stress lah ya tanamannya Jadi aku karantina dulu disini Baru nanti aku masukkan ke dalam tank buat kita mutasiin Nah beberapa jenis yang bakal aku mutasiin Gak semua ya Karena sisanya nanti bakalan aku biarin disini Biar dia sehat dan bisa berkembang biak Selebihnya nanti bakalan aku update Buce mana aja yang bakal kita mutasiin Ini bakal masuk di tank di APLC ya Jadi sekalian aja nanti kita lihat Perkembangannya di tank tersebut Ini banyak kok yang bagus-bagus warnanya Kalau kalian yang pengen bikin tempat karantina Buce Palandra kayak gini Atau mungkin mau memperbanyak dengan cara yang simple kayak gini Bisa kalian ikuti tutorial ini Nah terus aku juga mau ngasih sedikit info Buat kalian yang pengen belanja kebutuhan aquascape tanaman Tanaman aquascape Kalian bisa belanja di Tokopedia Aquarealistik Sekarang udah aku aktifkan kembali Karena stok tanaman sudah mulai stabil lagi Jenis-jenis tanamannya sudah aku post di Tokopedia Aquarealistik Dan gratis ongkir juga sebentar lagi bakalan launching Setiap pembelian 100 ribu Kalian bakal mendapatkan promo gratis ongkir Nah dengan cara kalian belanja di Tokopedia Aquarealistik Secara nggak langsung kalian juga mendukung channel ini Biar bisa terus upload video-video tentang aquascape Next kita bakal kedatangan beberapa produk juga Yang bakal kita bikin Dan kita review ya Nah ini sudah ada beberapa tank yang aku siapin Kurang lebih ada 12 aquarium kosong yang bakal kita setting Dengan produk-produk yang bakal datang Dari Aqua Air Dari Aqua Jaya Dari Sanada Soil Nanti bakalan kita coba semua Dan mungkin Kita juga bakalan update tank ini Dan tank ini Di video selanjutnya Ini tank yang 250 ribuan itu ya Akhir kata Jangan pernah lelah buat maintenance Rawat airmu Biar airmu yang merawat tanamanmu See you on the next video Jangan lupa ya belanja di Tokopedia Aquarealistik